Kalian tahu, begitu bunda pulang ke Jerman, 30 tahun yang lalu, aku pikir aku tidak akan pernah melihat pohon pisang, jeruk, terong, dan kemangi. Aku merasa terhampah di Jerman. Tapi setelah berapa tahun, 2-3 tahun, akhirnya bunda di Jerman sudah mulai menanam seperti di Kampung Halaman. Setelah 30 tahun kemudian, bunda banyak sekali yang bunda alami di Jerman. Pengennya nanam ini, nanam kangkung, nanam pohon jeruk, pohon segala macam. Ternyata, syukur Alhamdulillah aku sudah tercapai, nak. Umur bunda sudah melewati 56 tahun. Sekarang bunda mulai bercocok tanam, seperti ini. Di Jerman tidak ada, nak. Tapi ini karena bunda menanam dari biji. Pohon ciplukan, di Jerman tidak ada, nak. Ini bunda menanam dari biji. Dan, daun singkong pun juga bunda ada. Cabai setan, aku juga menanamnya. Dan cabai-cabainya subur banget. Sampai bunga-bunganya ber... ...semua. Begitu indahnya. Nah, di sini juga ada bunga melati. Ada bunga melati yang betul-betul bunda banggakan. Ya. Terus juga ada bunga Kambolja Bali atau Cepun. Itu pun bunda semua pelajari. Cara menanamnya. Maka dari itu, bunda di Jerman, sekarang ini bahagia banget, nak. Bahagia banget. Ya. Sampai jeruk. Bunda juga sudah tanam. Ini pohon lencak. Pohon lencak. Sudah tinggal panen aja. Ini enak banget untuk dimakan, untuk dibuat. Segala macam. Dan di sini pun juga ada pohon pisang. Ternyata di Jerman juga tumbuh. Ya. Terus bunda ada pohon jaitun. Nah, itu pohon jaitun. Itu juga ada bambu. Ada juga blackberry. Bunda juga menanamnya. Dan sampai buahnya berjatuhan, nak. Sampai buahnya berjatuhan. Kayak gini. Tuh di bawah. Sampai hitam-hitam kayak gitu. Karena bunda sudah bosan memakannya. Ya. Ini pohon apel. Tapi dia tidak jadi dan ini anggur. Ya. Supaya kalian tahu bahwa bunda hidup di Eropa selama lebih dari 30 tahun. Di sini ini vila bunda. Ya. Jadi semua ya. Di sini semua bunda tanamin dari kemangi. Juga kemanginya ada. Ya. Ini bayamnya nanti aku mau bikin untuk bibit. Jadi bunda berhasil, nak. Ini ada peti cina atau dibilang lantoro ya. Terus ini ada pari. Dan ini kacang panjangnya. Yang ini kacang panjang ini berwarna putih. Kita lihat yang berwarna hijau. Kalau tidak salah bunda sudah kemarin sudah petik. Tapi ini untuk bibit-bibitnya nanti untuk tahun depan. Ya. Untuk tahun depannya. Tarang pun juga aku sudah petik. Ya.